Puan jadi capres, jika tidak ingin nyungse, PDIP harus berhitung lagi Ditulis oleh Hermanto Purba di Sivor.com Halo, apakah luar? Pertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma Wacana memajukan Puan Maharani sebagai capres pada pemilihan presiden Pilpres 2024 nanti Saya pikir masih terlalu dini dibicarakan Presiden atau wakil presiden periode 2019-2024 baru saja dilantik Masih seumur jagung, bahkan belum genap setengah tahun Jadi berbicara mengenai capres untuk Pilpres 5 tahun mendatang kurang etis rasanya Sesungguhnya masih banyak persoalan lain yang lebih pantas untuk dibahas Masih banyak pula permasalahan bangsa ini yang sesegera mungkin mesti diselesaikan Sebutlah sikap pemerintahan yang belakangan melunak terkait pemulangan anak-anak teroris ISIS Entah atas pertimbangan apa sehingga anak-anak itu harus dibawa pulang ke tanah air Saya berpendapat bahwa langkah yang ditempuh pemerintah tersebut terlalu beresiko Tidak tahukah pemerintah bahwa selama anak-anak itu tinggal di timur tengah Otak mereka telah dicuci, dilatih berperang, serta dicekoki dengan ajaran sesat untuk memusuhi Bahkan membunuh siapa saja yang bertentangan dan berbeda latar belakang dengan mereka Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP semestinya memberi masukan atau bahkan kritikan kepada pemerintah Agar benar-benar memikirkan kembali efek buruk dari pemulangan anak-anak ISIS itu Partai yang mengaku sebagai partai nasionalis itu seharusnya berada di garda terdepan Untuk menyuarakan penolakan atas keputusan pemerintahan tersebut Atau bukankah partai wongcilik itu ketimbang bicara capre sebaiknya memperjuangkan nasib kelompok minoritas Yang pada saat ini seakan dianaktirikan oleh pemerintah Dimana belakangan jama terjadi hanya untuk mendirikan tempat ibadah dan menjalankan acara keagamaan saja Mereka seakan dibatasi dan mendapat tekanan dari kelompok mayoritas Akan jauh lebih bermanfaat jika saja partai berlogo kepala banteng itu bersuara lantang Memperjuangkan betapa getirnya permasalahan yang saat ini menimpa kaum minoritas Akan jauh lebih berfaedah pula jika PDIB turut memberikan solusi atas berbagai persoalan yang kini sedang dihadapi bangsa ini Bukan justru merecokinya dengan isu-isu yang tidak penting Tetapi jika PDIB sudah kebelet ingin membicarakan capres tahun 2024 nanti Atau jika PDIB masih ingin mempertahankan prestasinya sebagai partai pemenang pemilu 2014 dan 2019 Partai bentukan Megawati Soekarno Putri itu sepertinya perlu memikirkan matang-matang Apakah Puan Maharani merupakan kader terbaik PDIB saat ini untuk diusung sebagai capres? Pertanyaan berikutnya adalah Sudah cukup matangkah Puan untuk dicalonkan menjadi orang nomor 1 di negeri ini? Prestasi apa yang telah ditorehkan oleh seorang Puan Maharani sehingga ia layak dijadikan menjadi pemimpin tertinggi negeri berpenduduk lebih dari 260 juta ini? Atau ia digadang-gadang sebagai capres hanya karena ia putri sang ketua umum? Jika kita mencoba memberi penilaian secara objektif, sesungguhnya Puan hanyalah seorang politikus biasa-biasa saja Tidak ada sesuatu yang wah di dalam diri ketua DPR RI itu Benar, ia pernah menduduki jabatan penting di eksekutif sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Dan saat ini sebagai pimpinan para wakil rakyat di Senayan Namun lagi-lagi, selama ia dipercaya menjadi pembantu Jokowi di periode pertama pemerintahannya Hampir tidak ada gebrakan yang ia buat Sekali lagi, ia biasa-biasa saja Tidak ada istimewanya jika dibandingkan dengan pembantu Jokowi lainnya Ia tidak sehebat Sri Mulyani, Retno Marsudi Basuki Hadi Mulyono Atau Susi Pujastuti yang hanya lulusan SMP itu Maka satu-satunya alasan memajukan Putri Maharani sebagai calon presiden pada Pilpres mendatang adalah karena ia anak sang pendiri partai Megawati Soekarno Putri Sebab, jika kita berbicara siapa politikus PDIP yang paling layak dicalonkan sebagai calon RI1 pada Pilpres 2024 nanti Puan Maharani bukanlah jawabannya Sebab ia memang tidak pantas Masih ada beberapa tokoh PDIP yang menurut saya jauh lebih layak ketimbang Puan Sebutlah Budiman Sujat Miko atau Adiana Pitupulu, aktivis reformasi itu Atau Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini yang telah mengubah wajah kota pahlawan itu menjadi jauh lebih indah, lebih ramah, lebih bermatabat, lebih transparan, lebih modern, dan lebih manusiawi Atau mungkin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawol, Gubernur Gaul, Gubernur yang begitu digadrungi oleh kaum milenial itu Berbicara pengalaman tidak perlu diragukan lagi Ia pernah duduk sebagai anggota di PRRI selama 9 tahun 2004-2013 Dan menjadi Gubernur Jawa Tengah pemimpin atas lebih dari 30 juta jiwa sejak tahun 2013 hingga saat ini Puan Putri Megawati Soekarno Putri ya, tapi satu hal yang perlu kita catat bahwa ia bukanlah Megawati yang memiliki segudang pengalaman politik Puan bukan pula Soekarno, sang kakek tokoh bangsa yang cukup karismatik itu Puan tetaplah Puan Jika ia anak pendiri PDIP dan cucu sang proklamator bangsa, itu hanya sebuah kebetulan Ia harus tetap berjuang tanpa harus mendompleng nama besar ibu atau kakeknya Memilih capras hendaknya lah memperhatikan kapasitas dan kapabilitasnya Bukan karena kedekatan, kekerabatan, atau faktor objektivitas lainnya PDIP harus benar-benar berhitung kembali Jika tetap memaksakan Puan, saya yakin ia akan kalah telak dan PDIP akan nyungse Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman seaworth.com Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News